Inilah sejumlah barang bukti narkoba milik 37 pelaku yang diamankan jajaran Satuan Narkoba Poresta Jakarta Barat. Barang bukti berupa ganja, pil ekstasi, dan sabu ini merupakan hasil operasi anti-peredaran narkotika di wilayah hukum Pores Jakarta Barat. Hasil ungkap kasus yang digelar dalam operasi nilah oleh Satuan Narkoba Pores Jakarta Barat ini senilai 1,9 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil disita, diamankan, sabu-sabu, langit sabu, sepeda 1,2 kilogram, kemudian ganja 0,8 gram, ekstasi 112 putih. Bila ditotal, omsetnya kira-kira sekitar 1 miliar 900 juta rupiah. Sementara, menurut salah satu pelaku yang merupakan kurir narkoba jenis sabu, mengaku mendapat keuntungan 10 juta rupiah untuk sekali antar. 10 ribu, satu-satunya. Apa? Pesannya 10 ribu. Satu apa? Satu gramnya. Satu-satunya. Diupah berapa? Keuntungan apa-apa itu? Apa itunya? Enggak, kalau dapet segini, kalau dapet untung berapa? Dapet uang jalan dong. Orang-orang jalan doang? Ya, berapa uang jalannya? 10 juta. Demi kepentingan penyidikan, para tersangka digelandeng ke Juriji Besi Mapores, Jakarta Barat. Mereka terancam hukuman mati. Baytoher Lambang, melaporkan untuk CTV Network.